Waspadalah dengan data dan uang elektronik di dalam ponsel Anda, karena bisa diretas dengan aplikasi undangan melalui pesan singkat di kota Palembang. Dua pemuda spesialis pembobol data ponsel akhirnya tertangkap setelah menguras uang para korban hingga ratusan juta rupiah. Kedua pemuda bersaudara ini hanya bisa pasrah saat dihadirkan di Mapol Restabes, Palembang. Keduanya yakni Aryansyah dan Tino merupakan otak dari sindikat pencurian data dan uang elektronik melalui ponsel. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan modus mengirimkan aplikasi surat panggilan tilang dan undangan melalui pesan WhatsApp. Bila korban membuka pesan tersebut, secara otomatis seluruh data aplikasi yang ada di dalam ponsel korban dapat terakses oleh pelaku. Aplikasi yang kerap diincar yakni layanan pesan, nomor telpon, dompet digital, pinjaman online atau bank digital. Dengan ditekannya tombol aplikasi itu dibuka, secara otomatis datami penerima aplikasi tersebut, baik itu pertama data WA, data nomor telpon, data aplikasi-aplikasi yang berpindah, yang membuatkan satu kebanyakan utama misalnya elektronik waret, e-waret, pinjol, data online, kemudian mungkin juga e-banking. Itu semua langsung tersebut di handphone milik korban. Selama beraksi, diduga para pelaku telah menguras uang milik korban hingga ratusan juta rupiah. Kini polisi akan terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Didi Rwansyah, melaporkan dari Kota Palembang.